Sebelumnya sudah dimediasi oleh Disna Keterang Dan juga kemarin juga ada pertemuan Jadi langsung oleh Bapak Bupati Asal Bapak Kapolres Nah hari ini kita bisa disini lanjutnya Dengan mengundang perusahaan Jadi kesimpulan yang kita dapatkan Bahwa ini menyambut tentang Beberapa pandangan Terkait dengan status perusahaan Apakah dia penggambungan Keleburan ataupun juga Pengambil alihah Dan mendasarkan versi perusahaan Ini pengambil alihah sebagaimana surat perusahaan Kepada pemerintah Kabupaten Bulungan Sehingga tidak itu nanti akan menentukan Terhadap hak dan kewajiban Antara perusahaan dan karya Itu sedang disepakati Sehingga apabila perusahaan memang Akusisi di saham Nanti akan disesuaikan dengan pasal-pasal Akusisinya terima bahagia pemain Sudah mereka sudah melaporkan Hanya kita meminta untuk kemungkinan Kemungkinannya dari atas waktu tadi Ya dari selesai Oh iya Yang menyampaikan Nah itu sudah menjadi dasar kesepakatan Kalau misalkan ternyata dia ada pengambilan alihah Tentu berujia kepada pasal 42 Seperti itu Jadi untuk RSI tanya terlalu Akusisinya tiba-tiba ini Terserah dari Malaysia atau Bukan ini kan terima bahagia pemain Kan mereka ini ada pesawat terbatas Sifatnya kan terbuka Tentu perusahaan saham ya Ternyata ada KLK Yang kemudian mengambil alih Mengambil alih saham terbesarnya Sehingga ada perubahan sisi manajemen tentunya KLK ini dari Malaysia Pak? Ya Kuala Lumpur Kalau pihak manajemen dari Kuala Lumpur ke Pong ini Nanti apakah datang juga Pak? Mereka sudah pasti Karena dia kan bagian daripada grup Jadi perlima bagian daripada Kepang Pasaran dari PENGKAP Kepada ke perusahaan gimana Pak? Jadi begini Jadi begini Bahwa kita berharap bahwa Kita yang menciptakan Iklim yang kondusif Baik itu perusahaan Maupun juga masyarakat Karena sponsor pembawa Kepentah helik Jadi ada pemerintah Ada pelaku usaha Ada masyarakat Ada media Dan ada kakak abisi Demikian juga Kita pengen bahwa Kita menciptakan iklim yang kondusif Untuk investasi Sebagai mesin pendorong Untuk perekonomian Tapi satu pihak juga Pusahaan juga memiliki kewajiban Terhadap beberapa Terkait dengan Kepentangan masyarakat Dan pemerintah Gitu ya Walu CSR Dan bla 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 Jadi Pun kita dalam hal Bagaimana tataran pekerjaan Itu kan memfasilitasi juga Dan memmediasi Terhadap hak dan tanggung jawab Antara pusat Maupun juga pekerjaan seperti itu Jadi kita pengen semua Bisa mendapatkan manfaat yang sama Gitu ya Mendapatkan keuntungan Dari perginjangan tadi Ada gambar Apa yang ditanggung Tentu oleh Burundi Itu disini juga Ada kekirsaan Iya Itu kita sepakati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah menonton